Apa suci bisnis digital marketing? Jadi kebanyakan orang memahaminya kayak toko online atau memahaminya kayak hal-hal yang bersifat jualan online. Tetapi itu sebenarnya berbeda karena bisnis digital marketing adalah sebuah apa namanya, bisnis pada umumnya. Umumnya begini, kalau bapak-bapak, ibu, ibu dan adik-adik itu punya usaha di luar, itu kan sebenarnya bisnis. Nah, bisnis itu membutuhkan namanya sales atau penjualan. Di mana-mana juga orang kalau punya usaha itu pasti butuh tim sales atau tim marketing. Nah, karena hari ini semua beralih di dunia online, maka hari ini juga orang menyebutnya menjadi digital marketing. Marketing artinya adalah promosi. Artinya apapun yang bapak-bapak, ibu dan adik-adik hari ini pelajari. Kemarin saya juga mengikuti beberapa narasumber, contohnya Sepsiska, Ukraine Mangat, dan beberapa narasumber yang lain. Dan mereka menyampaikannya sangat luar biasa. Dan buat saya itu produk-produk yang memang adik-adik harus bisa buat. Tapi pada akhirnya adalah bagaimana cara penjualannya. Banyak orang bisa bikin produk, tapi kebingungan cara jualnya. Jadi UMKM, ketika kami di dunia advertising, kita banyak berhubungan dengan UMKM. Jadi mau nggak mau kita juga banyak tahu masalah-masalah yang ada di dunia UMKM. Sampai penentuan neon box pun itu akan sangat, apa namanya, akan sangat, ukurannya sangat menentukan. Nah, di dalam business marketing, dunia digital marketing ini, adik-adik juga harus memahami kita akan mempelajari empat hal di sini. Satu, produk dan packaging. Kedua, foto dan video produk. Kemudian target pasar atau riset pasar. Dan kemudian yang terakhir adalah marketing dan sales. Dari empat tahapan ini yang menurut saya menjadi sekalian prioritas saya ketika adik-adik hari ini sudah membuat suatu produk yang berhubungan dengan jajaran pasar yang memang hari ini sedang dilompakkan. Jadi dengan demikian, adik-adik harus benar-benar memahami bagaimana setelah semuanya disiapkan, baik itu produk sudah jadi, adik-adik harus sudah mulai memikirkan bagaimana packaging-nya, kemudian adik-adik juga memikirkan bagaimana tentang foto produknya, dan kenapa harus ada foto produk, dan bagaimana, kemana mau dijualnya produk tersebut. Karena ini kan produk yang akan dibuat adalah produk yang unik. Jadi jajaran pasar sesuai dengan kearifan lokal. Artinya mungkin kalau di daerah luar Jawa mungkin produknya mungkin bukan ubi atau talas, tapi mungkin ada sagu dan lain-lainnya. Artinya bahwa produknya akan sangat luar biasa variatifnya. Jadi kita membicarakan hal tentang bagaimana hari ini semua produk yang sudah dibuat, bagaimana cara menjualnya. Karena endingnya adalah sales. Semua orang usaha pasti endingnya adalah sales. Jadi saya akan menyampaikan itu. Next. Oke, kita untuk ngomongin, membicarakan tentang jajanan pasar, kita banyak di pasar. Mungkin kemarin, saya cukup memperhatikan berapa nalas sumber kemarin. Salah satunya adalah produk-produk jajanan yang di pasar itu, seperti yang dilihat di foto, itu adalah produk-produk pasar ya. Tradisional, berbagai macam warna, bisa diperhatikan ya. Yang kalau kita perhatikan sebenarnya, kita akan sangat tertarik dengan warna-warna dari produk tersebut. Tanpa ada maksud, sebenarnya mungkin untuk yang membuat, mungkin tidak ada maksud untuk merubah warna, tapi untuk orang marketing, ini menjadi salah satu acuan bahwa warna di sebuah makanan, atau daya tarik varian warna, ini menjadi sebuah daya tarik calon konsumen untuk mau membeli. Jadi ini adalah, nah ini juga saya mau lihat juga bahwa di sebelah ada yang packagingnya pakai plastik biasa, dan ada juga yang, dus ini biasanya di pinggiran jalan. Next. Nah, produk makanan dan minuman biasanya dijual di tempat yang umumnya, masyarakat mudah mendapatkannya ya. Jadi jajanan ini, umumnya nggak mungkin, jarang sekali dijual di tempat-tempat eksklusif, karena targetnya adalah masyarakat umum. Makanya biasanya makanan-makanan jajanan pasar banyak bisa didapatkan di pasar, di toko kue, atau di warung sebelah. Ada lokasi yang lebih bagus juga bisa di cafe, toko kue yang lebih besar, dan mungkin juga di hotel. Yang membedakan dari itu semua adalah sebenarnya di packagingnya, atau presentasi produk di hadapan konsumen. Jadi kalau, mungkin kalau di hotel, makanannya, kue jajanannya ditaruh di plating yang sangat menarik. Tapi kalau di pasar, ya seadanya ditaruh, kalau di cafe mungkin ditaruh di sebuah etalase yang membuat orang melihatnya juga akan tertarik. Jadi banyak orang jualan jajanan, itu di lokasi-lokasi yang mungkin adik-adik bisa dapatkan. Ya, next. Nah, kita sekarang masuk materi foto produk. Kenapa foto produk? Mungkin adik-adik mengetahui bahwa kalau belanjanya belinya secara offline atau konvensional di warung sebelah, atau di toko kue, atau di manapun, adik-adik pasti akan lebih memilih kepada mungkin kesukaan, atau mungkin kewarna ya. Tetapi kalau di digital marketing atau di online, kita kan nggak bisa menjual barang secara utuh. Jadi yang kita tawarkan adalah sebuah gambar yang sangat menarik. Jadi apapun yang adik-adik buat dalam jajanan pasar ini adalah bagaimana adik-adik bisa membuat sebuah foto yang sangat menarik dan bisa mengundang orang untuk kemudian membeli produk tersebut. Dan ini tingkat kesulitannya untuk pemula mungkin dibilang sulit juga nggak sulit, dan dibilang gampang juga tidak gampang. Karena yang pada akhirnya adalah kemampuan adik-adik mengambil angle foto tersebut. Kalau kita lihat contohnya ini kan, ada jajanan yang ditaruh, ditumpuk di sebuah tempat yang mungkin dari bambu ya. Terus ada juga yang ditaruh yang di meja, tampilannya lebih eksklusif, backgroundnya putih. Jadi foto-foto produk ini salah satu foto produk yang bisa menjadi acuan. Jadi kalau nanti adik-adik sudah punya produknya, jadi benar-benar tahu bagaimana membuat sebuah foto yang bagus. Oke, next. Nah, ini salah satu yang mungkin kalau di New York Hotel, plating, atau sebuah produk yang ditaruh di sebuah tempat yang sangat eksklusif, kesannya eksklusif, tapi ini akan sangat menarik. Kalau kita lihat foto ini, ini makanan jajanan pasar, getup mungkin ya, getup, yang sebelah kanan yang sebetulnya kelepon, tapi mungkin dalamnya beda ya, bukan gula merah. Ini adalah salah satu foto produk yang bisa adik-adik bikin juga. Di apa namanya, di sebuah media yang membuat adik-adik bisa membuat gambar yang sangat menarik. Karena gimana juga kita jualannya online. Atau bisa juga secara konvensionalnya foto produk ini dipakai untuk brosur atau spanduk yang adik-adik ingin. Biasanya kalau orang itu bikin asal, jadi asal foto dengan situasi lampu yang gelap atau mungkin foto penempatan yang, jadi aslinya tidak menarik. Sedangkan orang itu kadang-kadang kalau membeli makanan itu lihat dari mungkin di sosial media, lihat gambar brosur atau spanduk. Kalau tampilannya menarik, ada keinginan mereka untuk membeli. Jadi penting sekali foto produk. Jadi penataannya adik-adik. Nah ini memang kemarin mungkin dari pihak, kayak ada beberapa chef memberikan beberapa ilmu dan contoh yang bisa adik-adik pakai untuk proses bagaimana penempatan dalam foto ini. Oke, next. Nah ini juga salah satunya, jadi mulai dari atas, foto posisi atas, juga di foto-foto yang menggunakan media lainnya. Jadi saya kasih beberapa contoh ya, jadi dari jajanan pasar yang bisa adik-adik bisa lihat dari contoh ini bagaimana sebuah foto membuat orang ingin membeli. Karena kuncinya mulai dari mata. Jadi bukan dari mata, dari mata ini kemudian turunin menjadi sebuah keinginan untuk membeli. Visual menjadi sangat penting di dunia digital marketing dan sangat penting juga di dunia konvensional. Jadi apapun yang adik-adik pakai, baik itu jualan di dunia online ataupun jualan di dunia konvensional, foto produk menjadi skala penting, baik itu untuk penggunaan brosur ataupun untuk penggunaan media-media lainnya. Next. Ini salah satunya lagi, beberapa fotonya. Memang saya beri banyak contoh. Teknik-teknik foto, pengambilan fotonya. Next. Oke, saya masuk setelah foto produk, saya akan masuk ke packaging. Ini banyak yang mungkin biar adik-adik tidak terlalu bingung mengenai packaging. Jadi kalau tadi foto produk, ini fungsinya adalah untuk buat bagaimana masyarakat melihat bagaimana sih produk yang ditawarkan. Nah, saya ingin menjelaskan tentang dua hal yang berkenan dengan packaging. Jadi ada saya hari ini, jenisnya adalah namanya packaging before sales dan packaging after sales. Apakah packaging before sales? Kalau packaging itu, jadi kebanyakan orang kalau yang di pasar atau di mana-mana menggunakannya packaging after sales atau setelah penjualan. Jadi, eh, sorry. Biasanya before sales. Jadi orang-orang itu biasanya beli, beli barang dulu, baru kemudian bayar. Itu maksudnya itu ya. Packaging before sales. Jadi biasanya ini digunakan di warung-warung kayak di warung, adik-adik beli di pasar, di warung sebelah, di Alphamark, atau di mana biasanya orang beli, kemudian memilih, terus mengambil, kemudian baru bayar. Itu disebutnya packaging before sales. Adalah packaging produk yang biasanya didesain sangat spesifik untuk meningkatkan brand produk tersebut dan juga menjadi ciri atau karakter produk agar mudah dilihat oleh calon pembeli di lokasi terdekat. Ini membutuhkan ilmu khusus untuk menentukan sebuah konsep packaging yang biasanya produk ini dijual minimarket atau warung yang dekat. Maksudnya begini, ketika kita menjual sebuah kue jajanan getuk, contohnya, karena yang jualnya nggak cuma satu orang, kalau dalam satu meja ya, dalam satu meja itu ada getuk, getuk A, getuk B, getuk C. Nah, adik-adik kemudian membuat, apa, bagaimana membuat namanya produk ini membedakan dengan produk satunya lagi. karena konsumen, dia memilih berdasarkan visual. Kecuali sudah punya nama. Kalau sudah punya nama, contohnya yang ada di sebuah grey minimarket yang ada terdekat, itu lihat tampilannya. rata-rata mereka bikin casing ya, kalau contoh di foto itu adalah mereka bikin warna, desain itu sangat-sangat spesifik dan sangat membedakan dan semenarik mungkin. Artinya ketika kita kena iklan di TV atau kena iklan di sebuah media platform lainnya, kita teringat oleh media tersebut terhadap model, bentuk, dan segala macam yang otomatis ketika masuk ke grey tersebut, kita sudah tahu apa yang kita inginkan. Kadang kita nggak inginkan, kita ambil. Itu karena efek dari iklan. Jadi, spesifik packaging itu sangat penting. Nah, biasanya kalau di pasar, orang tidak terlalu sangat mementingkan packaging. Tapi saya bisa memahami karena mungkin cost biaya untuk packagingnya terlalu mahal. Biasanya mereka bermain kepada jenis main warna-warna produk. Contohnya tadi di awal ada produk-produk jajanan yang warna ungu, kuning, atau merah, dan segala macam. Dan itu yang membuat membedakan dengan produk yang lainnya. Tapi kalau di minimarket, itu umumnya orang sangat spesifik. Jadi, kalau adik-adik pengen ini menjadi sebuah brand atau sebuah merek, maka packaging ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat diperhatikan. Baik itu model packagingnya, mulai warnanya, dan segala macam. Menurut beberapa sumber, riset yang sudah kita pelajari, ada tiga warna yang mungkin bisa dipakai dalam packaging. Yaitu pertama merah, kuning, dan orange. Jadi, kalau tiga itu dipakai, itu akan mengundang tiga warna ini dikombin dalam sebuah packaging, maka tiga warna ini akan mengundang adik-adik calon membeli untuk membeli. Itu kita kalau ngomong fisikologisnya warna. Tetapi kalau dalam konteks packagingnya, beda kan, kalau di sebuah gerai, ada kopi, ada kopi ABC, kopi Torabica, lalu itu botolnya perhatikan, pasti beda-beda. Karena apa? Karena memang konsep packagingnya memang harus unik dan berbeda. Jadi, di packaging ini umumnya dipakai sangat spesifik kalau untuk meningkatin brand, itu biasanya dipakai di gerai-gerai atau di tempat-tempat sangat spesifik, jadi di minimarket atau di mall atau segala macam. Tapi kalau di warung tetap sama. Contohnya kita beli produk kopi, kopi botol di warung pun spesifik produknya sangat spesifik. Jadi, mereka sangat care banget sama packagingnya. Karena itu yang menjadi. Tapi kalau di jajanan pasar, saya pikir adik-adik nanti lebih fokus tidak ke sini sebenarnya. Saya akan lebih fokus kepada packaging after sales. Kenapa? Oke, next. Sebelum kita ke after sales, saya akan menunjukkan contoh-contoh packaging before sales tadi. Coba perhatiin kopi ya. Di situ ada kopi next cafe, ada kopi dan segala macamnya. Bentuknya, kalau satu brand lihat bentuk botolnya itu sudah beda-beda. Kalau satu brand yang sama, dia kan sama botolnya. Tetapi kalau sudah beda-beda dan warnanya hampir mirip. Kalau di jualan di gerai minimarket, adik-adik pasti bingung mau belinya. Makanya ketika adik-adik punya packaging, di sebuah produk yang tadi saya sampaikan, sangat perhatikan tentang packaging. Kalau mau niatnya gampang dicari oleh customer. Kalau di foto sebelahnya adalah kita ngomongin di sebuah minimarket, begitu banyak jenis packaging yang adik-adik lihat, mungkin akan bingung cara melihatnya. Tapi itulah kuncinya. Makanya banyak konsultan atau sebuah orang advertise yang yang sangat spesifik di packaging itu mereka sangat sangat sensitif atau sangat spesifik kalau memberikan masukan-masukan yang berhubungan dengan packaging yang diinginkan. Tetapi karena adik-adik lebih kejajanan, jadi kita akan lebih fokus kepada yang after sales. Next. Oke, ini salah satu yang before sales ya, jadi boost-nya sangat spesifik, warnanya juga sangat spesifik, desainnya sangat spesifik, jadi nggak ngasal ya deh. Next. Nah, ini salah satu juga before sales, kalau penanggaunya Maichi, salah satu produk lokal yang di Jawa Barat yang sampai ke seluruh dunia, ini sangat apa namanya, packaging-nya sangat spesifik dengan gambar desainnya. Tapi kalau yang sebelahnya itu sangat sederhana sekali. Tapi karena yang punya mungkin nggak terlalu penting dia packaging. Next. Nah, sekarang saya masuk ke packaging after sales. Packaging after sales sebuah produk, packaging yang dibuat sederhana, jadi nggak terlalu rumit. Anak konsumen setelah mendapatkan packaging ini setelah membayar produk. Baru penjual memberikan produknya dengan packaging yang sangat sederhana. Konsep packaging ini tidak menjadi prioritas karena penjual hanya fokus kepada eksklusif produk didapatkan di outlet mereka saja. Contohnya, ini umumnya buat orang-orang yang jualan makanan di UMKM, contohnya ayam geprek. ayam geprek ayam geprek ibu A gitu contohnya. Nah, ayam geprek ini packagingnya pasti rata-rata sangat sederhana, hanya dos saja. Karena yang dijual bukan packagingnya. Yang dijual adalah label dari brandnya. Mungkin ayam gepreknya sudah punya nama, ayam geprek apa gitu. Terus kemudian dia sudah punya nama, jadi orang itu datang karena ayam geprek ini hanya ada di warung tersebut atau hanya ada di outlet tersebut. Jadi, nggak ada di pinggir jalan, nggak ada di warung, nggak ada. Dia hanya ada didapatkan di outlet tersebut. Makanya konsumen rata-rata nggak begitu aware banget terhadap packaging ini. Yang penting setelah dia beli, dia dapat packagingnya sesederhana mungkin. Jadi, beda dengan orang yang menjualnya di minimarket. Jadi, itu dulu ya. Memahami, membedakan. Jadi, kalau biasanya kayak contohnya orang beli kopi, kalau beli boba. Orang itu belinya, karena belinya, membeli bobanya itu minuman kopi boba di sebuah tempat outlet boba, baru kemudian dia dapat packaging dalam bentuk gelas plastik. Jadi, dia nggak lihat packagingnya, yang dilihat adalah brandnya. Jadi, adik-adik harus bisa membedakan, ini produk adik-adik mau mana nih, mau dijual spesifik. Contohnya, adik-adik punya warung atau toko di sekolah, itu outletnya cuma di situ. Artinya, berarti ya, orang hanya melihat produk ini, belinya hanya di sekolah. Sangat eksklusif, tapi tidak perlu harus packaging bagus, karena orang tahu datangnya ke sekolah untuk beli produk jajanan yang memang di situ. Jadi, orang nggak begitu terlalu aware sama produk packagingnya. Jadi, Tapi, yang dikelankan kan kalau di sekolah pihak adik-adik sebagai yang hari ini berikut kompetisi ini adalah jajanannya foto produknya yang dilempar ke masyarakat. Jadi, orang suka, oh iya belinya di mana? Belinya di SMKA, gitu. Jadi, mereka datang dan kemudian mereka dapetin produk itu. Itu produk after sales-nya. Jadi, nggak terlalu sangat, tapi akan lebih bagus lagi kalau produk ini juga dikemas sangat bagus. Jadi, itu akan menambah nilai value. Next. Nah, ini salah satu contoh yang after sales. After sales itu contohnya kayak Ambrick, terus yang sebelah kanannya salah satu produk dari Bandung, sebuah brownies. Jadi, orang beli dulu. Adanya cuma di outlet itu. Nggak ada di warung. Jadi, setelah itu packagingnya cuma terus kotak main warna saja. Perhatiin. Jadi, jadi beda banget sama yang ada dijual di minimarket. Next. Nah, foto produk dalam dunia menjadi sangat penting ya. Jadi, ini foto produk saya balik lagi. Jadi, saya mengulang lagi. Foto produk akan menjadi penting. Jadi, apapun Anda yang mau milih baik itu packaging after sales atau before sales, maka foto produk menjadi penting. Karena itu awalnya mereka kebranding di dalam bawah sadarnya bahwa produk yang mereka inginkan itu adalah adanya di outlet atau di warung sebelah. Jadi, maka mempelajari foto produk ini sangat penting. Kalau di SMK-SMK yang punya dekafe ini udah luar biasa. Tapi yang tidak punya jurusan ini mau nggak mau harus mempelajarinya secara individu perakot. Jadi, itu. Saya jadi untuk ngomongin packaging, jadi pahami ya. Jadi, packagingnya kalau jajanan pasar saya sih mungkin akan merekomendasikan adik-adik untuk fokus kepada packaging after sales. Jadi, jangan terlalu rumit. Tetapi yang terpenting adalah mainkan warna. Tadi tiga warna. Ada kuning, merah, dan orange sebagai warna yang sangat menarik secara psikologisnya. Kemudian adalah packagingnya juga nggak perlu terlalu yang penting desainnya tetap menarik. Jadi, nggak perlu harus cost mahal. Karena kalau packagingnya sangat spesifik itu akan cost biayanya mahal sekali. Dan kemudian kita akan mau bilang bahwa nextnya adalah kita menentuin siapa sih yang mau beli. Kebanyakan orang itu bikin produk itu nggak tahu. Jadi, bikin produk tapi habis itu baru nyari target pasarnya. Kalau menurut yang kami ketahui, ya kita harusnya tahu. Contohnya gini, kalau kita jualan ayam geprek berarti mungkin pencita ayam ya. Kalau nggak pencita ayam nggak mungkin dia akan beli. Atau mungkin kalau dia suka jajanan pasar biasanya yang orang beli jajanan pasar itu siapa sih? Kalau kemarin beberapa narasumber bilang mungkin anak muda nggak begitu susah suka sama jajanan pasar mungkin di kalangan dewasa ya. Tapi kalau kemasannya menarik dengan gaya kekinian kalau kalimatnya bisa saya katakan demikian atau kalau boleh saya katakan juga bahwa model atau varian dari jajanannya sangat hari ini banget gitu. Jadi, anak muda banget. Saya pikir anak muda bisa bisa menjadi salah satu target pasarnya. Jadi, target pasar ini sangat penting sekali untuk menentukan. Jadi, jangan sampai kita mengiklan pada target yang salah. Karena nanti ceritanya akan hanya buang-buang uang saja untuk biaya iklannya. Ini target pasar produk kita ini harus mulai ditentukan karena belum tentu produk yang ditawarkan bisa diterima banyak kalangan. Ini juga berfungsi juga sebagai dasar perdoa marketing untuk menentukan market apa yang akan membeli produk yang ditawarkan. Jadi, mulai dari gender, umur, aktivitas, komunitas, atau hal lainnya mungkin yang kita bisa pastikan buat target itu beli produk. Jadi, kalau mungkin ada target, kalau jajanan pasar mungkin bisa di cafe. Target beli komunitas, terus atau acara-acara arisan, atau mungkin untuk individu-individu buat oleh-oleh sebagai jajanan lokal yang kebetulan mungkin banyak turis datang ke daerah adik-adik dan mereka ingin punya produk makanan lokal. Ini sangat keren. Jadi, targetnya bisa juga turis. Kalau untuk orang lokal, kadang-kadang mungkin mereka sudah biasa makan terus jadi buat sesuatu yang biasa. Tapi, kalau buat masyarakat di luar, saya bilang lagi, buat masyarakat di luar daerah, itu otomatis itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita pengen juga merasakan produk-produk dari daerah. Nah, ketika kita sudah tahu target pasar kita, maka kita bisa menyiapkan produk yang menyesuaikan dengan target pasar tersebut. Jadi, kalau boleh saya lebih detailnya adalah tentukan dulu target pasarnya, baru kemudian kita nentuin produknya. Kalau jajanan pasar, berarti target pasarnya mau anak muda atau semua umur. Jadi, itu akan menentukan packaging-nya juga dan menentukan model dari mungkin varian dari jenis makanannya. Oke, next. Next, kita akan belajar marketing self. Jadi, setelah kita menentukan foto produk, kita sudah menentukan lagi packaging-nya, targetnya pasar, pada akhirnya dari semua produk yang sudah disiapkan adalah bagaimana kita jual. Pandemi COVID-19 ini merubah pola konsumen dalam membeli sebuah produk. Masyarakat mencoba menghindari tempat-tempat keramaian, pola pembelanjaannya mulai beralih secara ekstrim ke online. Jadi, orang itu mungkin karena faktor khawatir terpapar, mereka ke online. Pola karena dianggap lebih aman dan nyaman. Maka, secara otomatis, semua bisnis beralih secara marketing-nya dengan menggunakan online. Maka, kita sering menyebutnya digital marketing. Artinya, masyarakat digital marketing adalah cara beriklan dengan menggunakan dunia maya atau dunia daring. Jadi, kalau hari ini semua, kayak kita hari ini daring, semuanya menggunakan daring, semua memang hari ini kehidupan kita lagi ke situ semua. Maka, kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan adanya pandemi ini merubah gaya hidup, merubah pola belajar konsumen-konsumen di Indonesia. Next. Nah, ada dua jenis produk yang ingin saya sampaikan. Tadi saya bilang, produknya bisa dijual di luar daerah. Artinya, produk ini adalah sebuah produk yang mungkin turis-turis dan boleh, kalau kami dari Bandung ingin dapat produk makanan daerah jajanan itu dari Sumatera atau dari NTT, itu kita bisa pesannya gimana dong. Jadi, hari ini kita sangat-sangat pengen banget dapat itu semua. dua produk yang kita ingin coba jelaskan adalah produk tahan lama. Artinya, produk ini memang bisa bertahan dalam jangka waktu cukup lama, tetapi biasanya kalau makanan basah, ini pasti pakai pengawet ya. Sedangkan kemarin kita tidak merekomendasikan pakai ini. Jadi, jajanan pasar itu biasanya bertahan cuma tiga hari. Lalu, kalau kita kirim keluar pulau atau keluar kota pasti akan jadi masalah. Maka, kalau saya menyarankan, jika kalau dari adik-adik ingin buat produk yang tahan lama, itu pasti adik-adik bisa bikin sebuah produk yang bersifat kering. Dalam dunia online, tidak semua media bisa kita pakai buat hard selling, artinya langsung jualan, karena sifatnya platform beda-beda. Tetapi, produk tahan lama, seperti tadi saya bilang, mungkin makanan kering, kue kering, dan segala macamnya, itu bisa dijual di marketplace. Atau di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Di IG, Facebook, Twitter, itu adalah di dunia market, media-media platform yang bisa ada di jual untuk di luar, dikirim ke luar, dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini dikarenakan, karena masa kiriman umumnya, lebih dari 3 hari, otomatis produk yang tahan lama bisa menggunakan media tersebut. Ini yang tanpa pengawet ya. Jadi, kita pengen banget bahwa adik-adik bisa fokus kepada produk yang mau dijual di seluruh Indonesia, atau dijual hanya untuk lokal saja. Dua hal ini yang memang harus dipikirkan juga, karena gini, memang lomba ini akan spesifik kembali lagi. Kalau kemarin chef, pelas satu chef, narasumber bilang kembali lagi, kerasa. Jadi, kalau saya di dunia marketing, endingnya adalah salesnya mau kemana? Apakah di lokal saja, atau seluruh Indonesia? Jadi, kalau adik-adik hari ini bikin kuenya tidak tahan lama, mau nggak mau pasti di lokal. Artinya lokal adalah mungkin di kota, kotanya sendiri, atau di kabupatenya sendiri, yang hanya butuh waktu satu hari pengiriman. Oke, next. Ini, saya akan masuk produk yang tidak tahan. Biasanya makanan. Nah, jadi kalau orang-orang yang biasa suka jual makanan basah, cepat rusak ya. Jadi, cuma butuh berapa jam saja, mungkin 4 jam. Dalam konteksnya, dalam setelah 4 jam itu sudah nggak bagus makanan sebenarnya kalau dalam dunia kesehatan. Karena bakteri akan berkembang setelah 4 jam makanan dimasak. Nah, produk ini sifatnya sangat cepat rusak jika dalam waktu lama, jadi biasanya penjualannya harus cepat dan langsung konsumennya. Biasanya kalau di online atau di platform kita menggunakan media platform GoFood atau Gojek atau Gojek umumnya. Jadi, ini harus waktunya sangat cepat. Jadi, 1 jam harus sampai. Karena kalau di 1 jam sampai, rasanya sudah berubah. Oke, next. dalam dunia digital marketing ketika kita sudah punya produk baik itu kering atau produk jajanan yang tahan lama dan tidak tahan lama maka iklan adalah hal yang wajib dilakukan. Jika produk dijual marketplace IG, WhatsApp, dan lain-lain maka selangkah selanjutnya adalah iklan yang produk yang Anda jual. Kalau di dunia digital kita bisa menggunakan iklannya, cara ngiklannya menggunakan Google Ads, FB Ads, IG Ads, WhatsApp Broadcast, SMS Broadcast, dan lain-lainnya. Fungsi iklan adalah menyampaikan informasi akan produk yang Anda tawarkan dan kemudian jika mereka tertarik mereka akan datang ke toko online dan kemudian melakukan pembelian. Artinya, yang saya maksud adalah ketika semua sudah punya toko, outlet, contohnya kalau punya di konsensional punya toko ya, atau kemudian outletnya itu punya toko di online, baik itu di Grapefood atau di Tokopedia, Marketplace, dan lain-lainnya atau di WhatsApp. Jadi fungsinya adalah kita harus mengiklan menggunakan platform iklan tersebut untuk menjangkau mulai dari ribuan orang sampai jutaan orang. Jadi fungsi iklannya adalah bagaimana sebuah produk yang dipunyai jajanan adik-adik ini bisa dikenal satu kota minimum, satu kota itu dalam waktu yang sangat cepat dengan biaya yang sangat cepat pulang. Apalagi kalau kita sudah ngomongnya buat jual ke seluruh Indonesia, sudah ngomongnya jutaan. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya kita akan menggunakan platform atau digital yang menggunakan Google Ads, FB Ads, Facebook Ads, IG Ads, atau WhatsApp broadcast, atau SMS broadcast, dan mungkin email broadcast. Kita bisa melakukan penawaran tersebut. Oke, next. Contoh marketplace yang cocok untuk makanan tahan lama atau makanan kering kita bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, biasanya platform ini pengiriman umumnya 2 sampai 3 hari atau 4 hari tergantung jarak pengirimannya. Next. Kalau makanan yang cepat rusak, umumnya kalau di kota-kota kita menggunakan platform ini kita nyebutnya marketplace juga karena Drive Food dan GoFood ini adalah salah satu platform yang hari ini lagi trend dan mereka juga apa namanya dipakai dalam proses penjualan produk-produk yang adik-adik butuh jual. Next. Oke, umumnya orang kalau melakukan penjualan dia akan iklannya menggunakan spanduk dan brosur. Jadi kalau dilihat dari gambar ini spanduk. ini desain spanduk dibuat semenarik mungkin yang lihat fotonya dari spanduk namanya Sinta Kitchen Lezat Rikmat Bergizi itu slogannya menyediakan itu dia bikin desain sampai fotonya lihat bagaimana dia mengambil fotonya sangat menarik sangat menarik jadi membuat orang yang melihat kalau orang mungkin di depan tokonya dia akan mungkin tertarik untuk melihat produk tersebut. Kemudian di sebelahnya adalah brosur begitu foto-foto produknya adalah bagian dari produk-produk yang jajanan pasar di situ ada ada combrok ada mungkin ada gulung ada klepon ada lapis dia bikin tampilan yang sangat menarik jadi jajanan pasar juga bisa adik-adik bisa lakukan itu semua dalam bentuk iklan secara konvensional biasanya kan spanduk ini bisa dipasang di jalan atau di depan toko dan intinya menyampaikan informasi tentang apa yang produk-produk yang ini tawarkan ini adalah data yang kita dapat dari awal tahun jadi hari per hari ini dari hampir 300 juta penduduk Indonesia pengguna internetnya adalah 132,7 juta pengguna internet banyak sekali itu memang belum sampai 300 separohnya juga belum tetapi itu sudah luar biasa 130 juta pengguna sosial media sosial facebook twitter tiktok dan segala macamnya itu totalnya bisa sampai 100 mungkin hari ini sudah lebih 130 juta pengguna media sosial next belum sebelumnya oke nah yang punya handphone totalnya 415 juta berarti rata-rata orang kalau 300 juta berarti dia punya 2 handphone atau 2 nomor mungkin hari ini bertambah kali ya nah kalau orang punya 415 juta kita biasanya iklannya pakai SMS broadcast kalau sosial media kita menggunakan FBS atau IGS dan lain-lainnya nah 130 juta pengguna aktif media sosial seluruh berarti dia menggunakan media menggunakan handphone jadi sosial media menggunakan handphone jadi data ini bisa menjadi acuan seberapa kita mau ngiklan produk kita ke seluruh Indonesia contohnya kalau di kota-kota adik-adik itu memangnya pengen hanya saya hanya ingin pengen jual di kota saya maka perhatikan adalah daerah-daerah pandat penduduknya ada di mana kalau pakai FBS nanti saya akan jelaskan itu akan lebih mudah lagi next oke ini adalah di marketplace marketplace itu kalau boleh saya samakan dengan mall kalau di Bandung ada mall itu di dunia online namanya marketplace jadi sebuah kayak tempat berkumpulnya para penjual kalau di Bandung mungkin pasar baru kalau di internet bisa jadi Shopee atau Tokopedia nah pengunjung perkuatal pertama tahun 2020 untuk Shopee saja sudah hampir di 70 jutaan orang pengunjungnya bayangkan kalau kita jual makanan atau jual jajanan di Shopee pengunjungnya sangat banyak sekali jadi potensi penjualannya sangat tinggi yang kedua adalah Tokopedia Bukalapak dan selanjutnya itu adalah data yang bisa saya dapetkan dari katadata.com next nah apa sih yang laris di Shopee kan tadi yang pertama Shopee tuh yang laris di Shopee tuh ada tiga perlengkapan rumah makanan dan minuman kebutuhan ibu dan bayi ini karena faktor pandemik membuat kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rumah tangga jadi ibu-ibu tuh udah gak mau ke mal ibu-ibu mungkin tidak mau lagi kemana-mana jadi mereka waktu pandemik itu lebih suka belanjanya online nah jadi daripada saya ke pasar takut terpapar lebih baik kita jual belinya online kalau di Tokopedia disitu jelas nomor satunya rumah tangga perlengkapan pesta kurang jelasnya ada handphone dan makanan sampai bawahnya kecantikan dan lain-lain itu adalah data-data tentang bagaimana traffic pengunjung konsumen membeli produk di sebuah marketplace next oke ini sangat menarik ini kebanyakan go food atau grab food mungkin tidak semua juga daerah punya produk apa namanya platform ini jadi tapi saya berharap di semua daerah yang hari ini adik-adik ada ada ini adalah salah satu marketplace platform yang memudahkan adik-adik untuk berjualan di kotanya masing-masing kenapa saya bisa bilang gitu karena sebenarnya marketplace ini dia membuat karena ada trust jadi gini orang mau belanja karena trust trust itu artinya percaya bahwa saya mau bayar kalau barangnya sampai kan kadang-kadang orang itu mau belanja takut-takut uang udah ditransfer terus barang gak dikirim tapi dengan adanya marketplace go food atau grab food itu membuat orang mau belanja yang kemudian adalah disitu tempatnya orang jualan makanan jadi yang tadi ada makanan yang cepat rusak ini bisa dijualnya disini mau cepat rusak atau tidak cepat rusak ini bisa tapi dia sifatnya lokal jadi artinya kabupaten atau kota sendiri cuman masalahnya orang selalu terkendala dengan namanya ongkir jadi kalau ongkirnya jauh barangnya cuma 15 ribu tapi ongkirnya 30 ribu pasti gak mau ya jadi pasti endingnya adalah bagaimana mendekatkan kita dengan calon-calon konsumen nah di go food ini enaknya dia ada salah satu fasilitas yang mana linknya bisa kita iklankan di radius hanya 1 km dimana kita jualan jadi kalau lokasi kita disini terus ada radius di lingkaran 1 km dengan FBS kita iklankan dengan FBS link restonya itu akan mempermudah orang-orang mengetahui bahwa apa yang kita tawarkan jadi adik-adik yang hari ini jual rencana mau jual jajanan pasar anggaplah begitu maka di digital marketing ini ini adalah salah satu teknik bagaimana mempermudah menyampaikan informasi tentang produk yang kita tawarkan di resto di go food dan itu kemudian orang akan tertarik dan dia tidak perlu datang ke outlet nanti kita bisa tanya jawab kalau kurang jelas next nah dalam masa pandemik kemarin dan mungkin sampai hari ini ada tiga produk yang sangat keren sekali di dunia go food atau grave food apa yang dilakukan konsumen selama pandemik covid-19 memesan makanan melalui go food itu paling tinggi memesan makanan sehat melalui go food mengirim dan menerima barang dan makanan melalui dosen mengirim menerima bahan pekerjaan kuliah sekolah melalui dosen membeli produk kesehatan membeli kebutuhan dasar melalui pasar jadi waktu pandemi kemarin mungkin sampai hari ini juga masyarakat masih menggunakan ini dan tiga menu yang lagi laris manis adalah satu ayam geprek menu pertama yang menjadi favorit para pelanggan go food di seluruh Indonesia adalah jenis makanan ayam geprek menu ini dilaporkan telah terjual sebanyak 300 juta selama tahun 2019 dan 2020 fun fact-nya mengenai jumat tersebut apabila ayam geprek di susu memanjang satu sama lain maka panjangnya hampir setara dengan jarak pulang pergi dari pulau Jawa dan Kalimantan jadi luar biasa yang geprek di dunia di pandemi kemarin laris manis dan kemudian yang kedua lagi trendnya adalah kopi susu es kopi susu itu ada 15 juta gelas sepanjang 2019 yang terakhir yang terakhir adalah pisang goreng mungkin karena banyak orang di rumah saja pengennya tapi pisang gorengnya ini kalau saya sih melihatnya mungkin ke nangget pisang jadi banyak orang lagi trendnya nangget pisang kemarin jadi banyak orang ke pisang goreng next oke iklan di facebook saya mau mengupas iklan ya jadi tadi kan saya tadi cerita tentang bagaimana saya punya govood resto tapi saya pengen dikenal oleh masyarakat di satu kilometer maka kita menggunakan namanya iklan facebook maka hal pertama yang adik-adik harus lakukan di facebook adalah meng-create halaman atau fanpage disitu fanpage bikin nama restonya jadi kemudian habis itu pelajari cara iklannya disitu nanti disitu ada wilayah ada kota atau wilayah disitu ada tinggal setting nanti kalau detailnya kita bisa ajarin di selepas ini jadi target marketnya secara detail bisa juga jadi umur berapa jadi namanya kalau di facebook kan biasanya kalau daftar umur saya 40 tahun gitu jadi kita bilang bahwa kita jualannya untuk umur 40 tahun maka yang terima iklan di facebooknya adalah umur 40 tahun jadi umur 18 nggak akan dapat iklan ini jadi disettingin jadi apakah iklan ini dijual untuk wanita atau pria kalau settingnya hanya pria saja maka hanya pria umur 40 yang bisa terima produk iklan ini jadi di facebook ad bisa membantu iklan dengan biaya sangat murah dibanding menggunakan spanduk banner atau brosur agar produk cepat dikenal oleh semua masyarakat ada di daerah adik-adik yang sekarang tinggal jadi kalau di iklan facebook itu sebelah kanan itu ada tulisannya sponsor ya di pojok tulisan di bawah itu rajamobil.com itu sponsor kalau sponsor itu berarti dia berbayang oke next mak jadi kemudian di facebook juga ada dua namanya facebook marketplace bisa juga jual produk di facebook itu ada facebook market mau buy produk makanan atau produk barang disitu bisa juga kemudian juga di facebook group di facebook group itu ada halaman ada grup grup-grup jual beli segala macam itu bisa semua link produk yang ada di resto bisa di share di produk ini jadi semua masyarakat yang ada di se-Indonesia ataupun ini yang tidak berbayarnya ini yang gratis jadi kalau tadi FBS itu berbayar ya ini yang organiknya next IG juga hampir sama kalau IG lebih segmennya anak muda nah ini yang penting di IG adalah pentingnya adik-adik fokus kepada foto dan video produk yang sangat menarik kalau tidak bisa begitu maka apa namanya orang tidak akan mau menjadi mungkin apa disebutnya followernya atau apa karena mereka suka terhadap namanya visual jadi video video dan video produk dan foto produk menjadi hal penting di Instagram next kalau di whatsapp kita bisa menggunakan japri mungkin kalau bahasa kalimat umumnya atau kita menggunakan namanya broadcast atau siaran jadi semua kontak kita iklankan produk yang ingin kita sampaikan atau kita juga sebelah kini adalah whatsapp group jadi kalau kita punya banyak group kita bisa share produk-produk yang ingin kita tawarkan jadi kalau dia tertarik dia tinggal pesan di link yang kita tawarkan nah ini yang lagi booming hari ini tiktok di trend platform lagi booming dengan audien pengunjung yang sangat besar anak muda dan dewasa sangat bagus buat konten iklan menggunakan aplikasi ini jadi aplikasi ini menggunakan video umumnya dan dia sifatnya tidak perlu berbayar karena kalau sudah iklan dia akan muncul di iklan jadi tapi kalau iklan akan lebih baik audiensnya akan lebih baik lagi jadi buat yang hari ini punya produk jadi semua platform harus diiklankan jadi jangan hanya cuma facebook saja tapi ig facebook whatsapp dan tiktok dan mungkin yang lainnya itu harus berbarang dengan iklannya dan salah satunya adalah youtube ad next jadi kalau sering nonton youtube pasti memahami bahwa kadang-kadang iklan nongol-nongol di luar jadi iklan itu muncul baru kita matiin baru kita bisa nonton jadi ini juga berbayar dan ini juga bisa meningkatkan brand dari produk-produk yang diinginkan oleh semua orang yang punya produk ingin brandnya dikenal banyak orang kemudian belinya dimana belinya mungkin di marketplace yang tadi saya sampaikan atau dimanapun yang kita bisa buat baik itu website atau toko online next oke itu materi saya untuk hari ini pagi ini jadi kita akan tanya jawab jadi saya lebih suka lebih tanya jawab jadi tetapi kalau pun nanti tanya jawabnya kurang ini nomor kontak saya jadi nomor kontak ini bisa capri saya kontak saya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan hari ini begitu Pak Pak Pat mungkin bisa tanya jawab biar saya lebih lebih banyak yang bisa kita sampaikan kalau ada yang banyak nanya boleh terima kasih Pak Deddy Sofiandi disini juga di kolom Q&A sudah ada beberapa yang bertanya untuk seluruh partisipan yang ingin bertanya silahkan mengetik saja langsung di kolom Q&A yang sudah tersedia di aplikasi webis ini sendiri Pak Pak ini untuk pertanyaan pertama dari Andri Haryanto bagaimana cara membuat packaging supaya terlihat lebih menarik Pak untuk packaging after sales-nya nih packaging after sales itu sebenarnya kalau tadi saya bilang itu butuh orang desain packaging tetapi kuncinya kan tadi saya bilang kalau packaging after sales sebenarnya gak harus bagus-bagus amat karena kuncinya bukan di packagingnya kuncinya adalah di produknya jadi orang itu akan membeli produk baru kemudian dia dapetin packaging beda kalau mungkin di alfamat orang lihat packaging dulu baru dia beli produknya dia bayar jadi dia suka karena packagingnya bukan suka karena produknya kadang-kadang orang tertipu karena packagingnya bagus setelah dia beli produk rasanya mungkin gak jelas juga itu hebatnya orang kalau udah itu bisa dilakukan itu orang desain packagingnya luar biasa jago banget tetapi kalau yang tadi pertanyaannya bagaimana setelah after sales kalau saran saya lebih maksimalkan mungkin foto produknya di packaging foto produknya di packaging jangan namanya namanya jangan terlalu besar yang penting foto karena orang lebih suka apa sih yang ada di foto itu jadi kadang-kadang kalau kita beli kue terus ada di meja makan tamu terus lihat fotonya bagus di packagingnya kita kayaknya ada pengen mencoba gitu ya mungkin tapi kalau cuma tulisan mungkin tulisannya Amanda Bronis tapi gambar Amanda Bronis kan kita gak tahu tuh Amanda Bronis jadi ya mungkin dianggap biasa tapi kalau ada foto produknya bagus di packaging saya pikir foto produk di packaging akan lebih menarik dibanding tulisan yang macem-macem siap terima kasih Pak disini juga ada beberapa pertanyaan lagi bagi supratisifan yang ingin bertanya boleh di kolom Q&A saja jangan di kolom chat agar saya tidak boleh balik dari chat ke Q&A biar lebih memudahkan juga disini ada dari Reonal Delcung SMK Angkasa 2 Magayu bagaimana cara penghitungan yang efektif antara pengeluaran iklan dan keuntungan yang didapatkan Pak karena kan kita tahu pasang iklan apalagi di Youtube di Instagram apalagi kita endorse ke Instagram juga tidak mudah ya Pak ya dan tidak murah juga bagaimana Pak ya apakah lebih baik kita tetap dalam konteks gratisannya dulu saja atau lebih baik berbayar tapi effortnya lebih ke kita Pak luar biasa luar biasa pertanyaannya ini kayaknya banyak belajar juga nih yang nanya jadi gini kadang orang lupa dalam penghitungan nilai cost product itu tidak pernah memasukkan namanya biaya iklan jadi memakai gini bikin kue dari tepung segala macam itu kan dihitung semuanya kan betul ya ada 100 rupiah 200 rupiah tapi tidak pernah memasukkan biaya iklan ke dalam produk harga produk jadi contohnya gini kalau iklan di TV itu ketika produk muncul itu iklannya luar biasa apa kalau saya bilang nyebutnya contohnya iklan rokok ya biar gampang atau iklan makanan itu iklan di TV nya luar biasa itu kan miliaran dia iklan tetapi sebenarnya ketika konsumen beli ketika konsumen beli itu sebenarnya dia bayar iklannya itu artinya kalau adik-adik mau ngiklan ada dua pilihan memang yang organik yang tidak berbayar itu dengan lebih nge-share whatsapp tetapi itu kan jangkauannya terbatas nanti tapi kalau mau berbayar pastikan harga ketika jual itu sudah ada biaya iklannya juga di dalam mungkin 100 rupiah atau 200 rupiah artinya kalau kita sudah mengiklan 100 ribu rupiah terus lakunya mungkin 10 mungkin bisa disebutnya boncos bisa begitu kalau kalimatnya tetapi yang kita pentingkan dari sebuah iklan artinya menyampaikan informasi pahami dulu iklan itu tidak untuk selling iklan itu menyampaikan informasi kemudian kalau dia suka menjadi sebuah selling jadi jangan kita ngiklan 100 terus berharap iklannya jadi 200 kadang-kadang orang lupa belum tentu juga bisa begitu kebanyakan banyak orang digital marketing oh saya iklan ini biar dapat omset saya gini itu kan teorinya gampang tetapi secara praktiknya umumnya adalah kenapa orang iklan di TV dia ngiklankan 300 juta karena di TV kan asumsinya berapa miliar tetapi yang belinya juga 300 juta masalah kemudian nilai produknya laku berapa itu kembali lagi ke produknya punya nilai jual atau nggak ada juga orang jual produk tapi nggak laku maksudnya pabrik-pabrik iklan di TV nggak laku banyak juga kan nggak semua orang iklan itu laku kembali lagi ke produk tampilan tampilan packagingnya tampilan foto produknya percuma iklan kalau itu semua di awal packaging dan foto produknya tidak bagus jadi sangat penting banget di foto produknya ketika ngiklan itu harus kelihatan menarik jadi ketika kita ngiklan cuma 100 rupiah pun kalau udah menarik pasti menarik itu aja sih siap baik Pak jawaban tersebut juga menjawab beberapa pertanyaan yang sama tentang masalah modal sedikit bagaimana cara untuk meminimalisir modal agar tidak terlalu memengkak dan yang lainnya jadi menjawab semua ya Pak masalah modal dari produk sendiri mungkin saya bisa menambahkan lagi bahwa kalau memang kita nggak punya budget kita lebih fokus kepada di Facebook group pas apa jadi di Facebook group itu kan ada jual-beli contohnya jual-beli makanan di kota kalau di Bandung di Bandung itu ya maka kita joinnya di grup jual-beli aja yang di Bandung karena kan niat kita jualannya di Bandung saja nah link-link produk kita atau yang mungkin di GoFood Resto ataupun di marketplace kita share-nya ke grup itu lebih murah artinya semua yang ada di grup akan lebih apa namanya kalau di sekolah itu kan lagi kalau hari ini kompetisi kan kalau ada 100 siswa kita nge-share satu produk mereka mau nge-share dengan gratis sebenarnya itu iklan gratis jadi kadang-kadang kita nggak harus berbayar juga jadi makanya gini di sekolah itu punya adalah seribu siswa kalau pihak tim kompetisi finalis ini ngirim satu postingan ke sebuah Facebooknya dia kita instruksikan saja semua SMK eh semua siswa meng-share foto produk tersebut di wall-nya masing-masing itu sudah cukup membantu secara gratis dan itu juga efektif karena kan sebenarnya targetnya adalah mungkin sekitaran warga warga Bandung kalau di Bandung atau di Surabaya atau di di Sumatera atau di Kalimantan sekalipun artinya yang saya ingin sampaikan iklan itu berbagai macam cara tetapi karena masih rata-rata pemula saya lebih fokusnya coba mainkan kalau basah itu mainnya di GoFood kemudian beriklankah beriklannya di radius 3 km di titik tengahnya saja itu nggak perlu mahal iklannya tetapi efektif karena kalau iklan lebih radiusnya di atas 5 km pasti orang nggak males kena di ongkirnya tetapi kalau mau radius satu kotak saran saya mainnya di Facebook group juga cukup atau WhatsApp group juga cukup jadi kembali lagi seberapa banyak orang mau ngiklan sebenarnya jadi kalau kompetisi hari ini intinya adalah bagaimana omset bisa target sesuai dengan diinginkan berarti semua bekerjasama bekerjasama saling menginformasikan kepada masyarakat tentang produk yang hari ini kita punya itu juga termasuk dalam keefektifan dari marketing sendiri ya Pak ya bagaimana cara kita mengefektifkan marketing jadi kalau jadi pemahamnya gini marketing itu adalah kalau menurut versi saya marketing itu kan sebuah bahasa ada sebuah sekelompok rencana kerja sales marketing sama sales berbeda pasap sales adalah orang yang mengclosingkan produk tersebut tetapi marketing itu sebuah rencana apakah kita mengiklan dimana saja kena kita mengiklan di Tokopedia atau mengiklan di Gravefood atau di Whatsapp atau di Facebook itu penting banget buat adik-adik memahami jangan kita saya bilang banyak orang bilang kamu bisnis apa saya bisnis digital dimana bisnisnya oh di Whatsapp itu bukan bisnis digital itu sales jualan tapi kalau ngomongin bisnis berarti semua platform kita kuasain mulai dari Tokopedia Gravefood GoFood Marketplace Whatsapp dan segala Youtube dan TikTok dan segala macemnya kita mengiklan semua disitu kemudian dan iklan kemudian mengerucut ke sales contohnya pasap dapat iklan dari Facebook pasti kontak customer service kan nah salesnya itu salesnya itu adalah customer service kuncinya di sales fungsi marketing adalah menyampaikan informasi tapi kunci closing penjualannya ada di sales dan salesnya ini harus bisa memahami karakter pembeli baik jawabannya boleh mu sekali Pak jawabannya memudahkan untuk dimengerti dari pertanyaan yang diberikan dan disini juga beberapa pertanyaan masih sama terkaitnya jadi jawaban Bapak itu langsung menjawab dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para partisipan ini Pak disini ada pertanyaan lagi tentang masalah apps yang digunakan untuk kebuatan video untuk membuat iklan foto dan video serta spanduk yang dapat terlihat dengan jelas oleh para customer Pak oke kalau secara pribadi umumnya saya tidak menyarankan membuat sendiri kecuali adik-adik punya aplikasi kalau di dunia kami di dunia advertising tadi kan bilang saya adalah maxi ad printing biasanya ada orang desain dan biasanya aplikasi yang digunakan berupa vektor vektor itu artinya dia adalah bentuknya kayak Corel softwarenya ada Corel Draw atau Photoshop atau AI jadi adik-adik kalau mau pakai bikin iklan di handphone saya tidak merekomendasikan kenapa karena biasanya hasilnya akan kecil nanti kalau di printing di spanduk itu ngeblur jadi saya tidak merekomendasikan menggunakan kecuali kalau bikin video masih oke video itu bisa pakai handphone pakai aplikasi Kain Master atau aplikasi Wilgomora dan banyak aplikasi di handphone itu kalau mau bikin video belajar editnya di Youtube banyak di belajar cara editingnya di TikTok juga ada di Youtube jadi banyak ilmu gratisan di dunia sana yang bisa tapi kalau untuk desain sebuah desain kita lebih pengennya kalau adik-adik di sekolah di sekolah di sekolah punya jurusan DKV itu keren karena mereka memang sudah di desain untuk bisa-bisa desain tapi untuk sekolah-sekolah lain yang tidak punya saya sih lebih menyarankan mungkin menggunakan jasa atau orang lain yang bisa ngedesain lebih menarik tapi kunyinya tetap satu foto produknya harus bagus dulu baru kita bisa aplikasikan dan fotonya jangan menggunakan HP yang low jadi kalau bisa pixelnya tinggi sekali jadi karena kebanyakan orang tidak memahami ketika menciptakan sebuah gambar itu pas diproses di sepanduk itu kan diperbesar kadang 1 meter sampai 2 meter itu bisa ngeblur jadi gak tajam sedangkan kita nih butuh visual yang sangat bagus untuk menyamanya kalau bentuk donat itu benar-benar donatnya itu sangat menarik gimana sih dalam sebuah gambar jadi kalau orang pas lewat rumah ada sepanduk menarik minimal dia melihat lah kepalanya mau melihat tapi kalau gambar desainnya gak menarik ya kepalanya lurus aja kan begitu logika marketing adalah makanya ada tagline kadang-kadang copyrightnya jangan lihat jangan tengok kiri itu kan sebenarnya salah satu konsep tulisan aja tapi itu bikin orang mau nengok tapi yang kita harapkan adalah sebuah sepanduk yang membuat orang mau melihat ngebranding itu adalah proses ngelihat gitu aja sih Pak Sapat siap kalau saya pribadi Pak ketika ada tulisan jangan tengok kiri saya akan tengok Pak jadi Pak untuk aplikasi sendiri tadi mungkin aplikasi yang bisa digunakan di laptop atau PC itu lebih baik ya Pak daripada aplikasi yang digunakan di handphone kalau misalkan kalau buat produk di toko online mungkin di handphone boleh tapi kalau buat di sepanduk saya gak merekomendasikan jadi maunya buat produk-produk buat di di apa di GoFood atau produk di Tokopedia Marketplace Sofi itu handphone pakai kanva pakai lain-lainnya boleh tetapi kalau dia mau dicetak itu saya pikir lebih baik tidak menggunakan itu itu aja cuma bedanya cuma disitu aja siap Pak untuk pertanyaan sisanya mungkin Pak bisa ditanyakan langsung ke kontak yang tadi sudah kita sedangkan ya Pak ya karena waktu ini sudah hampir habis terima kasih kepada Pak Dedy Sofi Andi telah bergabung bersama Camp Kreatif SMK Indonesia KKSI 2020 bidang kuliner di pertemuan ke-7 materi ke-5 marketing online strategi sangat-sangat bermanfaat Pak saya pribadi yang tidak ikut lomba saja sangat tertarik dengan materi tersebut karena mungkin untuk orang yang ingin terjun langsung itu sangat berguna ya Pak ya untuk marketing strategi sendiri baik Pak dan mungkin yang kata-kata yang akan dicapai terakhir sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini dipersilakan oke dari saya buat adik-adik dalam dunia ini semua lagi ke online jadi ilmu ini menjadi salah satu ilmu yang penting sekali dikuasai apapun yang mau dijual nanti ataupun apapun yang ingin ditawarkan ke depannya baik produk sendiri atau produk orang dan ini adalah ilmu yang membuat banyak orang terbantu dalam pandemik hari ini jadi ilmu ini menurut saya adalah sangat penting untuk dikuasai makanya mungkin ke depannya nomor kontak saya sudah ada saya dengan senang hati menerima semua pertanyaan ataupun diskusi yang berhubungan dengan kompetisi ini jadi besar harapan saya ilmu saya bisa bermanfaat dan ini akan membuat potensi adik-adik bisa menjadi juara ke depannya terima kasih siap Pak Denji dan seluruh partisipan yang telah bergabung terima kasih banyak mohon bergabung lagi di kegiatan webinar kita selanjutnya saya Safa Adnir Jabar selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih